Beginilah suasana sekolah SMA Negeri 2 Sorong tidak ada aktivitas belajar-mengajar disebabkan karena sekolah yang digunakan untuk belajar dan perumahan guru-guru SMA Negeri 2 Sorong digugat dari salah satu pengusaha sehingga kepala sekolah dan guru-guru turun ke kantor pengadilan Negeri Sorong menuntut keadilan dan mempertahankan tanah milik negara untuk pendidikan pada Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Seusai mengikuti persidangan kepala sekolah SMA Negeri 2 Regina Sroyer dan para guru SMA Negeri 2 diarahkan dari pengadilan Negeri Sorong untuk melakukan mediasi bersama penggugat tanah. Saya sudah setengah perumahan guru, perumahan guru SMA Negeri 2 yang diberikan, entahlah diberikan atau ditipati dengan sukla-sukla, saya juga tidak tahu, tapi pemerintah yang memberi tempat itu untuk guru-guru SMA Negeri 2 menempatkan setahun. Jadi kami dipindahkan dari perumahan guru yang dibangun oleh komite sekolah di jalan SMA Negeri 2 di kilometer 10. Rumah itu sampai hari ini masih ada dan sudah dalam keadaan rusak. Rumah itu dalam keadaan rusak, sekarang nanti akan mungkin menuju ke depan SMA Negeri 2 kota Sorong, rumah itu ada di Jepang. Kemudian menjauh di Jepang, di Jepang. Kali ketiga Apapun Lahan SMA 2 Dengan Dikti-dikti yang lengkap Yang paling Menjadi dasar yang paling kuat Itu adalah SK Menteri dalam negeri Tanggal saat ini 1980 Itu semua ada Dan juga ada pelepasan Dan juga ada pelepasan Dari masyarakat aja Yang lebih dan keperluan Semua itu Kami tetap Selain itu Kepala Sekolah SMA Negeri Dua Sorong menambahkan sebagai Seorang guru di saat kami digugat Kami sedih dan menangis Karena hari ini Keadilan sudah runtuh Sebab anak-anak kami Tidak mendapatkan harga Yang seharusnya Saat ini kami berdiri Di depan kelas Untuk mengajar Bukan berdiri Di depan kantor pengadilan Sebagai seorang guru Hak guru hari ini Untuk memiliki tempat Untuk berdiri Jangan dari anak Dari anak Rumia pun Yang penting ada tempat Untuk guru berdiri Untuk supaya Keadilan itu terjadi Anak-anak bisa mendapat Haknya Ini anak negara Cacing saja mendapat Penghargaan Temut saja mendapat Penghargaan Kucing mendapat Penghargaan Dia dielus-elus Walaupun sebentar Nanti dia dipusir Apalagi ini manusia Apalagi ini manusia Saya jadi Jujur Saya jadi Saya sebagai guru ini Macam hari ini Saya mempersalahkan Kenapa saya ke anak-anak Tidak mendapat keadilan Dari saya Sebagai seorang guru Kita harus menerima ilmu Mendapatkan Tapi gurunya Dibugas Aktifitas sekolah Akhirnya Terhentu Tetapi mereka Masih mendapat ruang Yaitu dengan Belajar Dari rumah Sebenarnya Buang Terjang Bukan Tidak terjang Mereka Biar lah hari ini Menjadi tonggak Menjadi sejarah Untuk punya penelitikan Proses hari ini Jadi Saya hanya mau bilang Satu nama Regina Ratu pendidikan Tidak boleh ada Satu orang pun Yang datang Dengan hak pribadi Mengambil hak orang banyak Selagi negara Masih memberi aturan Karena kami Punya Aturan Kami juga Punya Bukti-bukti Yang jelas Semua Hari ini kami berdiri Di sini Karena Kami memiliki Bukti yang jelas Siandai Kami tidak bukti Malu-mali Datang di kantor pengadilan Guru baru Karena tahu aturan Karena guru yang Biasa mengajar anak Tahu aturan Identitas kami Jelas Terlepas dari guru Satu perempuan Papua Identitas jelas Hitam Priting Andri Susi Tidak boleh lupai Identitas saya jelas Kalau dia bilang Surat-surat lain Ternyata jelas Saya mau bilang Bahwa Satu perempuan Papu Ini surat jelas Karena Priting dan Hitam Itu surat yang jelas Kertas bisa disobek Bisa dibuang Disembunyikan Tapi identitas Priting Dan Hitam Tidak bisa Hari ini Kuhapus Dengan apapun Dia tetap Hitam Dan Hitam Saya tidak terang Kita hapus Selagi negara Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Masih hidup Di atas tanah ini Identitas jelas Dari kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Taufan Yusuf Mengabarkan Terima kasih